Halo guys, ini ada pelek vario yang penyok, ini vario grilles Penyok kena lubang seperti ini, lumayan parah ya Ini jadi bikin bantu plus itu bocor dari sela-sela pelek yang penyok ya Oke kita akan proses press ya dengan alat press sederhana seperti ini Saya pakai yang 20 ton Ya kegedean sebenarnya Nah ini pemanasnya juga pakai gas air biji biasa Nah sebelum kita press, kita panaskan dulu Kalau langsung kita press itu rawan pecah ya untuk kelek-kelek sekarang Jadi kita panaskan dulu dengan gas air biji Nah karena saya belum punya yang asetilin ya Jadi pakai gas air biji seperti ini Ini kita panaskan sampai sekitar 5 menit Sampai benar-benar panas baru kita melakukan pengepresan Nah kita panaskan dulu ya Kita tunggu sekitar 5 menit Nah kita panaskan di titik yang penyok ya Jadi nanti cat pasti akan mengelupas dan tidak terlalu banyak yang mengelupas Nanti kita cat ulang Ini biasanya dipanasi sekitar 5 menit ya Atau lebih sedikit Kalau kurang panas malah nanti beresiko pecah ya saat di press Jadi kita tunggu benar-benar panas Itu ciri-cirinya nanti peleknya itu sudah mulai berasap Baru kita lakukan pengepresan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita akan angkat! Kita akan angkat! Kita akan angkat! Kita akan angkat proses pengepresan ya Ini hati-hati harus pakai sarung tangan Kalau saya ini double Nah ini bagian yang akan dipress ya Kita akan posisikan di alat pressnya Nah ini sudah kita taruh tapi ini salah posisi ya Ini karena penyoknya parah Nah nanti kita akan posisikan berdiri Jadi karena peleknya panas harus pelan-pelan hati-hati ya Kita posisikan berdiri nanti kita akan press dari arah sebelah dalam Nah kita berdiri seperti ini Kita kasih tatakan kayu Kayu yang keras ya Nanti kita akan press dari arah dalam dulu Untuk memperbaiki bibir Bukan bibir pelek ya Jadi untuk daunnya dulu kita dorong Kita dorong Seperti ini Ini tatakannya saya dari kayu yang keras Yang enggak tahu ini bekas kayu apa Karena ini lumayan agak dalam penyoknya Jadi untuk bagian daunnya sini Kita dorong dulu ke depan atau ke arah luar Seperti ini Nah kita paskan dulu Nanti kita dorong dulu Misalkan langsung ditutup untuk bagian bibirnya ya Nanti kurang sempurna biasanya Kita dorong pakai dongkrak Bertahap ya Pelan-pelan Pastikan posisinya sudah pas Di titik yang akan kita dorong Nah lebih bagusnya malah lagi Supaya enggak lecat Kita alasi dengan kertas seperti ini Ini kertas bekas Dalaman bantu plus Di awet ya untuk kalas Oke sekarang ganti posisi kita tutup bibir pelek yang mengap ya Kita tutup ke dalam Nah seperti ini pelan-pelan Nah ini tinggal proses finishing ini Ada lagi Sudah ini yang punya apa ya olah jangan lupanya di satu ya channelnya Bang Pidos Oke tinggal proses finishing ini motornya balegnya nunggu didinginkan dulu nanti kita kita bersihkan kita pilok atau chat ulang ini masih panas banget nih kita tunggu dingin ya tunggu dingin nanti kita chat ulang hai 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 Terima kasih.